selamat menikmati cat dengan media pasir di bagian bawah ini tertutup jadi ini sebagai langkah kedua setelah dari media air secara bertahap sudah di pruning pelepah yang kering ini dibuang daunnya disisakan 3 pelepah tapi tidak dipotong dibiarkan sampai kering baru nanti dipotong ini salah satu teknik untuk mengurangi proses pembusukan salah satu tantangan dalam membuat ponka kita sering gatel untuk memotong padahal tidak semua bahan itu kuat terutama kalau perakarannya belum kuat dan hasil potongannya tidak segera mengering ini bisa menimbulkan pembusukan dan akhirnya bisa mati nah oleh sebab itu alangkah baiknya di pruning dulu teman-teman ini pertumbuhannya sudah agak terganggu mungkin kurang nutrisi dalam pasir itu dan nutrisi di dalam batoknya sudah jauh berkurang oleh sebab itu ini akan kita tambah ke bawahnya dengan pot dengan media tanah tanpa mengganggu proses pertumbuhan yang sedang berlangsung nah nanti dibolongin bawahnya ya nah nanti kalau sudah ada waktu atau kita mau expose ekornya apa akarnya maka ini tinggal di belah bekas catnya maka akan terlihat nanti expose akarnya ini akan kita potong bawahnya lalu disin ditambah pot lagi jadi tambah tinggi tidak apa-apa sementara pertumbuhannya jangan diganggu dulu sampai akarnya tembus ke dalam tanah baru nanti ini di rencananya mau di total pruning nah demikian teman-teman mudah-mudahan menginspirasi khususnya bagi teman-teman pemula mudah-mudahan ini sebagai salah satu perbenaraan silahkan simak videonya sampai tutas jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi selamat menikmati 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 selamat menikmati